Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 28 Juni 2022. Saya Romo Siga dari Parogi, Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Gereja merayakan peringatan wajib, Santo Irenius. Irenius, dia seorang uskup sekaligus martir yang dibunuh karena imannya. Irenius diakui sebagai teolog dan saksi tradisi kuno gerejani. Di Smyrna, ia belajar pada uskup Polikarpus, yang masih mengenal Rasul Yohanes. Kemudian ia ke Perancis pada tahun 177, menggantikan Potinus, uskup Liong yang gugur sebagai martir. Selama 25 tahun, ia memimpin misi di Perancis, menata gereja yang masih muda. Pada waktu itulah, ia menulis karya tulisnya yang terkenal, melawan kesesatan, yaitu aliran gnostik. Di samping itu, Santo Irenius mendasari tradisi yang sejak para Rasul diajarkan oleh gereja, dari generasi ke generasi. Santo Irenius mengungkapkan bahwa di mana ada gereja, di situ pula ada roh kudus. Mea Kulpa, Mea Kulpa, Mea Maksima Kulpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapak, yang maha kasih, dan yang memberikan kedamaian pada hidup manusia. Engkau lah pokok damai sejati. Berkat bantuanmu, Santo Irenius berhasil mempertahankan ajaran benar dan meneguhkan damai bagi gereja. Semoga berkat bantuannya kami dikuatkan dalam iman dan cinta kasih, sehingga selalu memperhatikan kesatuan dan memajukan kerugunan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan roh kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus ke lombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak-Ibu yang saya hormati, Penindasan, kelaliman, perampasan, perampokan, ketidakadilan, Menyebabkan para nabi berseru bahwa, Wawenang Allah diperkosa. Demi Allah mereka menggugat keadaan situasi seperti itu. Dalam kesulitan, para murid memohon bantuan kepada Tuhan Yesus, Ketika mereka berada di dalam perahu, Gelombang angin tofan, Dan Yesus sedang tidur di buritan. Dan atas nama Bapaknya, Ia bangun menyelamatkan para muridnya. Saudara-saudari, Bapak-Ibu yang saya kasih, Mujicat-mujicat antara lain redanya, Tuhan, Dan juga gelombang, Mengungkapkan bahwa, Yesus membimbing para murid agar lurus di jalan kehidupan mereka. Agar jangan terjadi salah paham, Yaitu maksudnya, Bahwa Yesus mengungkapkan diri dan kehendaknya secara bertahap, Tidak langsung Tuhan Yesus memberikan, Menunjukkan, Jati dirinya kepada para murid. Secara bertahap dan perlahan, Para murid mengenal, Siapakah Yesus yang ada di antara mereka. Saudara-saudari, Yang terkasih, Demikian pula tantangan hidup beriman kita. Karena badai kehidupan, Kita bisa jatuh pada penyesatan. Karena terpaan tofan, Kita bisa meninggalkan iman. Namun jika kita tetap tenang dan bertahan, Memohon bantuan Tuhan, Maka rohnya akan membimbing kita dan mengajar kita, Untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus selalu, Mendampingi membimbing kita melalui rohnya. Dan saudara-saudari, Sebagai orang yang beriman, Tidaklah kita tenang dalam kehidupan apapun situasinya. Dalam pekerjaan, Dalam kehidupan keluarga, Dalam tantangan, Kita tetap tenang. Percaya bahwa Tuhan, Menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Alah Bapak pencinta damai, Sudilah kiranya, Memperkuat iman kami dengan sakramen kudus. Santu Irenius telah mencapai kemuliaan, Karena berpegang teguh pada iman sampai mati. Semoga kami pun, Dengan setia, Hidup di dalam iman, Sehingga memperoleh keselamatan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang mahu kuasa memberkati saudara sekalian, Bapak dan putra, Dan roh kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.